Terkait dengan pengungkapan kasus pembunuhan di pesawaran beberapa waktu lalu kami sudah merangkum ya ke dalam beberapa poin dimana pertama polres pesawaran mengungkap misteri dibalik penemuan jasad di bawah jembatan di pesawaran pada 20 Agustus 2024. Ternyata jasad yang ditemukan telah membengkak dan berbau tersebut adalah korban pembunuhan. Ada pun identitas korban bernama WS berusia 25 tahun warga desa Tanjung Sari, Kecamatan Natar, Lampung Selatan. Korban dibunuh oleh dua orang pelaku yang bernama AK dan R alias Roker dua hari sebelum ditemukan warga. Aksi pembunuhan itu terjadi pada minggu 18 Agustus 2024 sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Diduga pembunuhan itu terjadi lantaran ada dugaan korban melakukan hubungan terlarang dengan istri AK inisial NDR. Pada 18 Agustus 2024 pukul 12 waktu Indonesia Barat, NDR diperintahkan AK untuk meminta WS datang. Korban pun datang dengan mengendarai motor Yamaha Fiction berwarna merah pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kemudian WS pun masuk ke dalam kontrakan dan disusul AK dari belakang dan langsung menjerat leher WS. Pelaku R membantu AK dengan memegangi tubuh WS agar tidak melawan. Terima kasih telah menonton!